kegiatan ini. Jadi malam hari ini kita dari Pepsi. Pak, saya dengan Babi Amirin Ad dari channel Youtube Babi Amirin Ad. Ini malam ini kan malam minggu ya Pak ya, tanggal 7 Oktober 2023. Nah, saya datang ke HGPLN, ternyata ada kegiatan, kembali ada kegiatan Kemperfan yang kesekian kalinya ya di sini. Ini kalau boleh tahu Pak, maaf Bapak dengan siapa Pak? Saya Fajri. Ya, Fajri. Fajri, nah kalau boleh tahu Bapak sebagai apa Pak di sini untuk kegiatan ini? Jadi malam hari ini kita dari Pepsi, sejak terbukuran. Itu mengadakan acara ulang tahun yang kena keluar. Jadi kita di sini menggunakan seluruh jemput-jemput yang ada di regional di Jawa untuk bisa hadir di sini. Nah, saya kebetulan memiliki bagi kegiatan acara untuk mengumpulkanlah seluruh teman-teman di sini, mengadakan acara siwatu rakyat, berpikul bersama, dan tidak kalah pentingnya itu kebersamaan. Jadi kita tuangkan itu dalam bentuk games. Kita punya website namanya Pepsi ID, boleh dibuka sama-sama. Pak, kapan ini untuk apa ya tadi tuh? Apa sih Pak namanya, organisasinya? Pepsi. Pepsi itu didirikan kapan? Terutama untuk Bogoraya, Pak. Bogoraya itu didirikan bulan 6 tahun yang lalu ya? Berarti tahun 2017? Ya. 2017. 2016-2017. Nah, berarti di sini untuk pesertanya itu dari Bogoraya semua. Peserta. Enggak, maksudnya tadi Pak, maksudnya yang tadi untuk komunitas Bogoraya itu Bogoraya semua kan? Sertanya kan? Nah, kebetulan chapter Bogoraya ini tidak semuanya itu warga di Bogoraya. Ada yang di Cipur, ada yang di Depok, ada yang di Putri, ada yang masuk ke kita. Berarti kabupaten dan kota yang terdekat ya? Pokoknya ada radius terdekat bisa masuk ke sini, Pak. Oke, Pak, pasti ya yang namanya sebuah organisasi atau komunitas, itu pasti ada tujuan ya. Tujuan yang ingin dicapai kira-kira apa di kegiatan ini. Sebenarnya kan, FG ini berdiri atas kegalauan, keseresahan, karena pada saat 2015. Sertanya kan, FG ini adalah yang kedua hari ulang tahun Bogoraya. Nah, teman-teman ini mengkhawatirkan gimana nih kelangsungan Sperpa, Serpi, terkait dengan mobil-mobil kita. Makanya dibentuklah komunitas ini. Tujuan yang ada yaitu untuk memudahkan seri informasi terkait perawatan, Sperpa, dan yang inginnya sangat-sangat, turing bersama. Awalnya itu dari kegelisahan karena takutnya, namanya Sperpak gitu, Pak, ya? Terus pasti itu kan sudah terata sih kan sekarang? Ya, Alhamdulillah memang sampai dengan saat ini ternyata karena kita menghidupkan komunitas ini. Sehingga ya Sperpa-sperpa itu baik-baiknya. Seperti namanya, after bucket, itu banyak bisa kita dapatkan dan bengkel-bengkel yang khusus bisa menangani. Seperti itu, sebanyak atau hati-hati. Setujuh gimana? Setujuh kalau masyarakat ini. Nah, kemudian Pak, pasti dong, tadi Happy Fun ya. Tadi pertama sudah tersolis, kemudian kita kumpul-kumpul Pak Sperpa. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bermanfaat buat masyarakat, Pak? Artinya yang di luar dari komunitas ini. Kira-kira apa, Bapak, yang sudah dilakukan? Selama ini, Pepsi, kita nyanyi bareng-bareng ya nanti ya. Misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya, kita panggil ke teman-teman ke GKI Om Liberto. Kita juga ingin menularkan kebahagiaan itu bersama masyarakat. Nah, kegiatan Pepsi ini pasti lebih banyak dilakukan di alam, Pak. Betul? Silahkan. Lebih banyaknya. Kira-kira kontribusi Pepsi untuk alam apa, Pak? Kira-kira untuk menjaga lingkungan, melestarikan yang berkaitan dengan impairment ya? Ya, itu misalkan kita nantinya akan mengenakan penanaman kohon dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kita pernah ke kampung. Tepuk tangannya untuk Om Liberto. Padat, Cipagelar ya. Oh, Cipagelar. Betul, yang pelabuhan ratus ke bumi ya. Itu, itu, penanaman kohon di situ. Assalamualaikum, untuk menjaga kelesaian. Jadi, pada dasarnya, apapun yang bisa kita lakukan untuk lingkungan yang ada di sekitar kita, insya Allah itu akan kita jalanin. Karena tujuan pengurusan Pepsi yang baru sekarang adalah kita ingin berdaya bersama untuk bisa membagikan kebahagiaan di masyarakat. Dari sisi sosial, kemudian para wisata, itu semua yang ikut kita angkat seperti itu. Jumlahnya, sampai hari ini ya, malam ini ada berapa, Pak, untuk Bogoraya? Kalau Bogoraya, kurang lebih, hampir 90-an. Wah, banyak juga ya. Kalau seluruh Indonesia, itu sudah 1.800. 1.800. Dari berapa provinsi itu? Kalau provinsinya totalnya, saya kurang ingat. Kurang ingat, ya. Kurang ingat totalnya, cuma kita dari Anjir. Seluruh Sumatera itu ada, masing-masing provinsinya itu ada. Kemudian, kami juga RTB juga. Terima kasih, Papua pun ada. Pak, Bapak maaf, pertama atau kesekian kali ke sini? HJPLN. Pertama atau kesekian kali? Ini baru-baru pertama. Oke, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak berikan masukan untuk HJPLN ini? Panorama Pines HJPLN. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa yang harus diperbaiki atau dilengkapi? Kalau misalkan terkait dengan fasilitas gitu ya, mungkin kami memberi masukan terkait, apalagi di musim marau, yang pasti akhir. Akhir itu memang perlu-perlu dikondisikan sehingga seluruh kebutuhan, apalagi kalau sudah hampir 300 orang hadir di sini seperti malam hari ini, itu bisa mencukupi. Dan juga untuk event besar seperti ini, mungkin bisa lebih besar lagi di setiap fasilitas umum seperti toilet. Dan yang paling utama ada satu, listrik. Oh, listrik. Oh, gitu. Ngedrop yang nggak bisa? Oke, oke. Pak, yang terakhir nih Pak, yang terakhir nih Pak, pesertanya ada berapa ini yang ikut ke sini? Jadi seluruh KR itu kita... Yang di Bogoraya dulu Pak, Bogoraya ada berapa? Bogoraya aja ya. Yang dari 90 sekian tadi? Itu hampir 60. Hampir 60-an, nah sisanya dari undangan. Sudah ada yang ada yang ada. Mulai dari Tangerang, Banten, DKI, Bekasi, Sarawang, Bandung Raya, dan seluruh Raya. Mantap Pak. Saya berharap kegiatan ini bisa meneluarkan buat yang lain ya. Artinya apa, bagaimanapun juga, ini kan kegiatan positif Pak. Apalagi melibatkan ini anak-anak nih Pak ini. Ya. Artinya apa, anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan alam. Nah, sekarang gini Pak, ini yang terakhir buat Bapak. Ada nggak sih pengaruhnya atau dampak positifnya? Terutama bagi anak nih. Anak kan sekarang dunianya dunia gaget kan? Nah, kira-kira menurut Bapak Pak, kalau dibawa ke alam. Pertama, paling tidak mereka yang pertama yang berkata-kira hari ini membawa yang berkata-kira. Untuk mengikuti acara yang diperkenalkan. Nah, saya langsung berkesersis tuh. Dan Alhamdulillah, Bore 50 air ya. Dan Gadget itu bisa terpengaruhkan. Walaupun sementara gitu ya Pak. Pada saat acara saja. Satu lagi, alhamdulillah saya masih jadi seksa. Acaranya ataupun situasinya seperti apa ya. Jadi saya pasti wakilnya kecap saya. Di misalnya, anak-anak kan lebih. Artinya ada suasana yang berbeda ya Pak. Harapan kita artinya ada penyeimbang lah. Jangan sampai anak-anak di era generasi milenia. Apa ya, generasi Z itu ya. Nggak salah, itu jangan sampai terlalu over gadget. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Bentar Pak, saya mau... Oke guys, tadi saya sudah wawancara langsung dengan Ketua pelaksanaan apa Pak? Kegiatan apa? Kegiatan acara Ketibora yang ke-6 hari ulang tahun. Saya view boleh main. Tanggal? Tanggal 7. Jangan seri om. Tidak, tidak, tidak. Tempatnya dimana Pak ini? Di Haji Pelek. Pasiran Tengah. Pasiran Tengah. Cijeruk. Ada, ada. Oke, selamat malam. Selamat berhasil. Kembali. Apa? Ayo sini, Pak. Tengah, saya mau ngopi dulu guys. Terima kasih sudah menonton! Cemerallah. Tengah. Supreme peterulian. Kalian. Cercat. Tengah. Jangan ngopi dulu.